Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Admin di channel Trading Saham Channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia untuk sesi video kali ini Kita akan membahas mengenai dari saham PTBA ya Yang mana saham PTBA ini paling banyak diminta para saham pember kami untuk kita ulas Dan disini kita sudah merangkum beberapa sebuah data mengenai dari saham PTBA ini ya Dari isu bandarmologi serta analisa teknikal kita sudah merangkum ya Dan nanti kita akan sampaikan di video kali ini ya Step by step ya Mungkin kita untuk pertamanya kita akan membahas secara teknikal dulu Terus untuk selanjutnya dari analisa dari stock price nya Atau bandar asing yang mengakumulasi berapa Dan bandar lokalnya seperti apa Dan laporan kuangnya seperti apa Serta isu mengenai dari saham PTBA ini ya Dan ini masih hangat ya isu dari saham PTBA ini ya Dan kami sudah mendapatkan database mengenai dari saham PTBA ini secara lengkap ya Jadi jangan di skip video kali ini Agar kalian tidak gagal paham ya seperti itu Sebelum kita membahas mengenai dari saham PTBA ini Perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual Atau membeli di suatu saham manapun Kampusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Jadi disclaimer on ya teman-teman Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mereviewnya Kami akan berusaha untuk update setiap hari Untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten Ya seperti itu ya teman-teman ya Dan bagi kalian yang mungkin sibuk kerja Atau tidak bisa mantau market Bukan dari praktisi keuangan Bukan dari praktisi ekonomi Ya kalian bisa gabung saja Atau join di grup youtube kami ya Di sebelah subscribe itu ada lulusan gabung Silahkan kalian bisa gabung saja ya seperti itu Manfaat yang akan kalian dapatkan adalah Rekomendasi saham setiap hari dari kami ya Yang pasti cuan ya Silahkan kalian bisa gabung saja Dan biasanya kami akan meng-share di jam 15 lebih 50 menit Untuk setiap harinya sebanyak 1-8 emiten ya Tergantung dari marketnya ya Dan untuk target profitnya 1-3 persen Dan ada pun untuk stop lossnya 1-3 persen Ya seperti itu Silahkan gabung saja ya Ingat jangan di skip video kali ini Kita akan membahas secara dalam lagi Mengenai dari saham PTBA ini ya Di sini ada Kita sudah mendapatkan mengenai dari saham PTBA ini ya Di sini ada sosok Hai Yanto Investor misterius pemegang saham terbesar kedua PTBA Ya kita akan mengorek-orek mengenai siapa itu Hai Yanto ini Ya apa itu Hai Yanto ya Ini apakah betul Dan kita sudah mendapatkan informasi mengenai itu ya Makanya jangan di skip video kali ini agar kalian tidak gagal paham Ya langsung ke teknikal dulu sebelum kita membahas di siapa itu Hai Yanto ya Tujuannya kalian itu Tujuan kami itu untuk kalian bisa profit Dan kalian bisa memperbaiki laporan keuangan ke portfolio kalian Ya seperti itu Siapa itu Hai Yanto Dan kalau kita lihat untuk saham PTBA ini secara teknikal ya teman-teman ya Saham PTBA ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest Jadi jangan untuk trading ya jangan untuk scalping ya jangan untuk fast trade Karena ini terlalu bersiko Saham ini adalah volatilitasnya itu cukup kecil ya Namun dari sisi volumenya cukup tinggi Makanya apabila saham ini mau digerakkan Ini justru market maker itu harus mempunyai barang banyak Ah uang banyak dulu ya baru bisa naik Ya bisa menggerakkan saham ini Dan biasanya untuk menggerakkan saham itu ada berapa Harus berapa saham yang kita kuasai 30% dari jumlah saham yang berita kalian bisa untuk mengasuhai mengenai dari saham PTBA ini Dan ini ada sebuah isu mengenai saham Hai Yanto Kita nanti akan hitung mengenai berapa ya Berapa pesannya dia punya uangnya ya Dan ternyata isunya itu bahwa Hai Yanto itu juga sebagai lawan dari Blokengong ya Dia namun tidak terlalu viral Namun dia financial freedom Dan seperti itu ya Dan ini bagaimana si min untuk cara saham PTBA ini agar bisa jualan Jadi kalian itu belinya itu nyicil ya Di harga 3.115 Serta di harga 3.080 Terus di harga 3.050 ya Mengenai dari saham PTBA ini Dan bagaimana Kalau kita lihat dari penampakan saham PTBA ini ya Dia koreksi ya Ini adalah sebuah koreksi yang wajar Kenapa kok dia koreksi yang wajar Karena di tahun kemarin saham PTBA ini sudah rally ya Sampai ke harga 4.500 Jadi Asumsinya Jadi bandar itu atau market maker itu harus menjual barangnya dulu Ya Dia sudah Sudah jual di sini Biasanya Ada beberapa trik ya Biasanya yang dilakukan oleh market maker itu Ketika saham ini dinaik ya Dia pakai akun Pakai akun Ya sekitar 10 sampai 5 akun Biasanya akun sekurah Dimainkan para market maker seperti itu ya Jadi mereka keluar masuk Dan disitu diikuti para retail Ya retail itu Nanti otomatis Saham itu terjual bareng sama retail Seperti itu Barang-barang Keluar-barang sampai naik ke atas Dan setelah dia sudah Sudah Mendapatkan keuntungan Dan time frame nya sudah diukur semua Dia mulai distribusi Ya distribusi Ini Ini Sahamnya dibiarkan berjajaran dulu Ya Bahkan retail Menikmati para loss dan lain sebagainya Ya Kena cut loss dan lain sebagainya Ya Ini sahamnya dibiarkan Biasanya seperti itu Namun Juga Dari sisi Marker maker Mereka juga di Tahun 2023 kemarin Di Pada Januari Februari Maret Dia mulai mengakumulasi Kembali Membeli dan langsung Mengguyur Di bulan Mei ini langsung Diguyur Ya Diguyur langsung Teras Kayak gini Seperti itu ya Teman-teman Min lah kok Marker maker kejam banget Ya Tanpa market maker Pasar ini justru Malah rontok Ya Bisa ke 50 Jadi market Jadi para market maker Atau bandar yang kalian Sebut itu Itu juga berpengaruh Untuk mengatur Psikologis manusia Ya Dia menjalankan Psikologis bagaimana Caranya Para investor retail ini Ya Ada sebuah Etikat untuk menjual Atau membeli di suatu saham Ya seperti itu Jadi mengkocok-kocok Seperti itu Dan biasanya Dikuti para Berita ya Seperti itu ya Teman-teman Seperti itu Asumsinya Nah ini cukup tinggi Dan disini Namun Kalau kalian lihat Secara volumenya Ini justru Mengakumulasi Mulai mengakumulasi Pelan-pelan Ketika saham ini Turun-turun Mulai akumulasi Ini sekitar Kemarin 4 miliar Ya Di bulan Mei Ya Mulai pungut kembali Ini 4 miliar 4 miliar Dan ini Ketika di Bulan Mei Tahun 2022 Ini mengakumulasi Cukup banyak ya Sekitar 12 miliar Ya Langsung naik Naik kenceng Naik kenceng Ya Seperti ini Ya Naikannya cukup signifikan Ini dari saham PT.BA ini Ya 15% Ya Disini ini masih Tahap konsolidasi Biasanya di tahap konsolidasi Dari saham PT.BA ini Dia mulai akumulasi itu Di tahun 2020 Ya Di bulan Mei Ini ya Ketika jatuh Jadi Dia lempar-lepar ini Tukar kebarang Ya Cukup kuat Dan dia langsung Relidap Dulu punya Di harga Rp2.000 Dan dia langsung Ke 100% Ya Gimana Kalau kalian Menyai uang Seperti itu Ya Enak gak 100% Ya enak lah Ini ya Yang saya suka Di dunia pasar modal Itu kayak gitu Ya teman-teman Kalau kita jualan Ya gak Dapat uang Sebanyak gini Ya Nah Akannya Susi kami Lanjutkan Sampai S2 Ya Seperti itu Saya tertarik Di dunia pasar modal Seperti ini ya teman-teman Ya Kita lanjut ke Stock price nya Ya Stock price Ya Disini sampai T.BA Kalau kita lihat Secara asingnya Ya Apa yang saya katakan Bahwa asing ini Masih distribusi Ya Di bulan Mei ini Masih distribusi Kalian bisa lihat ya Di tanggal 4 Ya Sampai di tanggal 17 Ini asing terus distribusi Mengenai Dari saham T.BA ini Ya Ya Dan ini di bulan Februari Maret Ini masih akumplasi Ya masih hijau ya Net buy nya cukup tinggi Dan dia langsung pesta Ya inilah Yang dilakukan oleh Kelas Kakap ya Beda sama saham-saham gorengan Ya mungkin Paling butuh Berapa miliar saja Satu miliar saja Tapi Apabila Untuk menggerakkan Saham T.BA ini Ya minimal 10 triliun lah Mungkin dia bisa Menikmati Ya bisa menggoreng Seperti ini ya Dan disini Untuk Beat over nya ya Kalian fokus di Beat over nya ini Disini beat nya ada 46 ribu Dan over nya ada 12 ribu Ya Dari saham T.BA ini Ya Seperti itu Dan kalau kita lihat Sampai T.BA ini Di harga 3050 ini Masih diantri Banyak yang antri beli ya Memang tujuan untuk mengakumasi Disini over nya itu Mulai mengecil ya Ya seperti itu Apabila Apabila Markaman Atau bandar ini Mau menarik Dia butuhkan itu Sekitar 12 ribu lot Ya Berapa sih 12 ribu lot Kita akan Cek ya 12 ribu lot PT.BA Di harga 3050 Set Kita setkan ya Sekitar 12 ribu lot 12 ribu 825 Ya Volumenya Di harga Ini Ya Kalau Kalau mau menarik Sampai ke 80 Di harga ini ya Ya Sekitar Jumlah uang Yang Kita siapkan Sekitar 165 juta Ya Untuk menggerakkan Dari saham T.BA ini Sampai Ke harga 320 Ya seperti itu Nah ini dia langsung naik Dan Biasanya Ketika dia naik Diikuti para retail Ikutan Dan dia mulai guyur Nanti yang Mereka dapatkan Sekitar 27 ribu lot Ya Kita dapat berapa sih Ya 124 Ya Kita akan mengguyur Sampai ke ini 3050 256 juta Ya Dalam sehari Ya Ini kalau bisa kayak gini Gimana ya Mereka itu Tekniknya itu swing Dan juga untuk invest Jadi mereka belinya itu Pelan-pelan Ya Ketika saham ini mulai naik Pelan-pelan Pelan-pelan Dia langsung guyur Sehari dapat segitu Enak gak di dunia pasar modal Ini makanya Saya tertarik Mengenai hal itu ya Marker-markernya ada Terus dari isu Dan lain sebagainya Cukup menarik Ya seperti itu Kita lihat dari Sisi finansialnya Ya Sisi finansialnya Ini Pbifnya Pbifnya 1,2 Per Per Pbifnya 7,8 Dan Pbifnya 100 Book value-nya ada 2557 Ini harga wajarnya Ya Di harga 2557 Mengenai dari saham Ptba ini Ya Seperti itu ini Di harga 3000 ini Masih Terlalu Dan di total penjualan Saham ptba ini Cukup tinggi Ya Dan Ghost of good soul Dia Cukup Gede ya Tetangnya ya Dan profitnya Ini gak Moncer Seperti tahun kemarin Ya Dan kalau kita lihat Dari beban personal Dia gak Wajar lah Sekitar 738 Biasanya Kenaikan gaji Karyawan Dan lain sebagainya Tiap tahun Pasti naik Ya Dan EBITnya ada 1.300.000 Ini Mengecil ya Terlebih dahulu Tahun kemarin Dan net income-nya Cukup tinggi Dan earning percent-nya Ada 100 Ini ya Pendapatannya Gak terlalu besar Seperti tahun kemarin Dan kalau kita lihat Dari total asetnya Semakin tinggi juga Dan total liability-nya Juga makin tinggi Total equity-nya Juga menurut tinggi Price equity-nya 9,9 dan PBV-nya 1,6 dan Debt equity-nya 1,6 dan Return of asset-nya 10,0 dan Return of equity-nya Ada 15,58 Dan kalau kita lihat Secara infonya Ya Saham PTB ini Dulu di harga 515 Ya Dan jumlah saham Berita sekitar 119 miliar Saham Nanti kalian bisa Dicek di RTI Busenis ya Kalian harus memiliki Aplikasi tersebut Ya Dan ini ya Ini Dia termasuk dari Indeks LQ45 Juga masuk JI ya Yang Islam Masuk Dan ini Kompas juga masuk ID30 juga masuk Mungin dan hal ini Dan Secara dalihnya Ya apa yang saya katakan Bahwa saham PTBA ini Untuk invest dan juga Untuk swing Jadi Teknik seperti itu ya Jadi kenaikan itu Tidak terlalu volatil Karena dia itu Kekali naik itu Sekitar 3% saja Ya Ya Kalian bisa lihat ya Di sini Ya pelan-pelan Seperti itu Dan down high-nya Ya kalian bisa lihat ya Untuk transaksi Dan ini Yang selesai ini Ada berapa Kalian bisa lihat itu Ya Ya ini Ya di kursol itu Kalian bisa fokus Ya Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi untuk Invest Jadi mereka Buang barang dulu ya Teman-teman ya Dan ini Transaksinya kemarin Sekitar 135 juta ya Ini Angka ini Sudah disederhanakan Ya Ini ada berapa miliar Ini Dan frekuensinya Cuma 14.000 Dan volumenya Mencapai 428 Dan Kita lihat Pelakunya Siapa yang guyur Ini pakai apa sih Market maker ini pakai apa Kita ke broker transaksi Ya Di sini kalian bisa lihat Ya yang guyur pakai BB CP DX OD LG NI Ini yang guyur ya Nah tunggu Mantap sekali ini Ya Dan kalau kita lihat Dicek di bulan Mei ini ya Yang guyur siapa sih Mei tanggal Berapa satu Sampai Tanggal ini ya Ya BB CP ya Dia masih guyur Ini Cuman kalau Marker Dia cerdas Dia dibagi Dibagi Akunnya ya Ini biar gak kelihatan Siapa yang mengakumasi Bahasa seperti itu Dan Ini ya Kecil-kecil Ya Seperti yang Dari sampai Tiba ini Dan langsung Kita ke Isu ya Siapa Ini Investor Sosok Hayanto Ini ya Ini kami Dapatkan dari Kumparan bisnis Dan kami sudah Dapatkan bahwa Ini viral ya Teman-teman ya Ini viral sekali Ya Sosok Hayanto ini Di Ini kumparan Kami dapatkan dari Kumparan bisnis Ya Bahwa nama Hayanto Hayanto Menjadi Stok investor Yang baru Dibahas publik Walaupun Namanya Tidak begitu Terkenal Seperti Lokeng Hong Di dunia Pasar modal Terus ada Pak Fir Juga Dan lain sebagainya Terus Siapa Yang senior Benyok Ya Beni Cokro Itu Cairah Tenaga Saya Dia di Solo Sama-sama Jawa Tengah Ya teman-teman Kalau kami Di Pekalongan Kami kemarin Juga Ada kumpulan Beberapa Investor Ya Di Solo Dan kita Membahas Mengani hal itu Ya Dan Nanti kita akan Ya sebenarnya Kalau kita bahas itu Lebih sensitif ya Di sini ya Mungkin di grup saja Ya Mengenai siapa itu Ya Ini juga masuk Di radar tim kami ya Mengenai jadi Sosok Haryanto ini Ya Namun kita Tidak mengulas Secara Privasi ya Namun Di dunia IT ini Cukup Mengerikan ya Jadi nanti kita Juga anak ya Seperti itu Dan nama Haryanto Seluruh dibahas Secara rinci Mengenai Sepak terjang Investasi saham Ya Dan di sini Kompanan telah Menelusi portofolus Saham milik Haryanto Khususnya dengan Porsi kemerkasah Saham di atas 5% Ya Berapa sih Nanti kita hitung ya Tentu dari situs PT Bukita Saham TBK Bahwa Haryanto Memegang Sekitar 248 Lembar saham Atau setara 2,16% Hitung Ini yang berapa Ini Dia bisa membandarin Ini Sekitar Berapa ini Tentu saja 248 Ya 8 29 900 Harga ini Kalau dia mau Nguyur Di harga ini Sekitar Berapa 204 Oh ini kurang Nolnya kurang Berapa triliun Ini Sekitar 2 triliun Lebih ya Ini 1 triliun Ini Sistemnya Enggak Kuat Mungkin ke Order Buy Kita Kita ke Order Itu Ya Kalian bisa Lihat ya Sekitar 700 Berapa ini Miliar 77 Triliun Ya Ini Miliar Ini 77 Triliun Ya Ini Hayanto Ini punya 77 Triliun Ya Hati 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 Ini Cuman Baru PTBA Saja Ya Kalian bisa Lihat Ini Kalau Misalkan Diguyur Berapa Bulan Ini Lok Kehun Kalah Ini Cuman PTBA Loh Sekitar 2,16% Ya Masih Begitu Tidak ada Kata Lebih Lanjut Soal Sosok Hayanto Ya Mungkin Mereka Menjaga Privasi Mengenai Dari Saham Hayanto Investor Dengan Nama Hayanto Juga Ternyata Sebagai Pemegang Saham PT Modenal RT MDLN Pada 30 April Hayanto Memiliki Saham MDLN Sebesar 9,31% Dengan Jumlah Saham Bulan Tersebut Sebanyak 1 Berapa Ini 1 Miliar 1 Miliar Amras Perlembar Ya Lagi-lagi Hayanto Menjadi Pemegang Saham Kedua Terbesar Setelah PT Honoris Korporindo Pratama Menggam 11-17% Kedua Ini Tidak Berubah Sejak Lalu Ya Dalam Perlengkapan Kestasi Pemegang Saham Efek Hayanto Berada Di Metro Pertama Dan Nanti Kalian Bisa Jawab Kita Langsung Ke Indin Saja Biasanya Kayak Gini Jadi Untuk Para Marker Maker Itu Biasanya Ya Mungkin Apakah I Ya Siapa Hayanto Itu Ya Ada Sebuah Itu Ya Kadang BI Sudah Membuat Sebuah Peraturan Dan Biasanya Pakai Akun Orang Lain Kenapa Kok Dia Pakai Hayanto Tapi Kalau Ini Betul Terjadi Ya Hayanto Itu Memang Nama Asli Bukan Punya Titipan Orang Ya Punya Nama Orang Ya Ini Is Very Good Ya Ya Seperti Itu Ya Dan Biasanya Itu Market Marker Itu Memakai Akun Rekening Lain Nama Orang Lain KTP Lain Dan Biasanya Dia Dipakai Untuk Bermain Seperti Itu Ya Kenapa Di Nama Hayanto Kalau Hayanto Kan Identiknya Dia Orang Jawa Ya Seperti Itu Ya Hayanto Toro Dan Sebagainya Nah Itu Kalau Misalkan Untuk Mengakali Para BI OJK Lain Oh Ini Infotrasi Tapi Kan Dia Nggak Terlalu Viral Ya Seperti Dan Kemarin Di Tanggal 4 Mei Kemarin Kami Ada Jumpa Para Investor Di Solo Bahwa Sekarang Itu Bahwa Jebolan Wall Street Itu Main Di Saham Indonesia Di Bursa Fak Indonesia Hati Hati Ya Dan Mereka Juga Sudah Lihai Di Wall Street Ya Dia Untuk Menggerakkan Berapa Triliun Dia Masuk Di Di Bahasa Indonesia Yang Viral Beberapa Tahun Ini Masuk Di Sini Dan Ini Juga Mainnya Ngeri Ini Bagi Para Kami Para Edukator Dan Para Praksisi Juga Terjun Di Bagaimana Untuk Menghadapi Itu Biar Portofolio Kalian Itu Nggak Terlalu Bonjos Ya Seperti Ini Menarik Sekali Baik Mungkin Pembahasan Ini Hampir 20 Menit Kita Cukupkan Bagi Kalian Yang Pengen Gabung Atau Pengen Belajar Dunia Pasang Dal Silahkan Gabung Di Channel Ini Teman Teman Dan Manfaat Yang Kalian Dapatkan Kalian Akan Menampahkan Kembali Sama Yang Masuk Besok Bersama Tim Kami Gabung Saja Nanti Kita Akan Mengulas Seperti Terima kasih Terus Kurang Lebih So Mohon Maaf Dari Saya Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih